Terima kasih Yang menyatakan dirinya sejak semula tidak pernah terputus atau tidak pernah keluar dari persekutuan dengan gereja katolik Roma Nah, gereja katolik Maronit diprakarsai atau berdiri sejak Santo Maron Yaitu teman dari Santo Yohanes Chrysostomus Yang juga seorang biarawan pada abad keempat Yang meninggalkan Antiochia menuju sungai Orontes untuk hidup sebagai asketik Nah, mereka mengikuti tradisi Santo Antonius dari Burun dan Santo Pacomius dari Mesir Kemudian, Santo Maron memiliki banyak pengikut yang mengadopsi cara kehidupannya Nah, setelah kematian Santo Maron pada tahun 410 Murid-muridnya mendirikan biara untuk mengenangnya dan membentuk nukleus dari gereja Maronit Kemudian, gereja Maronit segera menerima ajaran dari Konsili Chalcedon pada tahun 451 Ketika 350 biarawan dibunuh oleh kaum monofisit Antiochia Para Maronit mengungsi kepegunungan Libanon Surat-menyurat mengenai kejadian ini membawa hasil pada pengakuan kepausan Terhadap Maronit oleh Paus Hormidas pada 10 Februari tahun 518 Nah, kemartiran Patriak Antiochia pada tahun 602 Meninggalkan Maronit tanpa seorang pemimpin Dan peristiwa ini menuntun mereka untuk memilih Patriak Maronit pertama Yaitu Santo Yohanes Maron pada tahun 685 Sedikit informasi terdengar dari Maronit selama 400 tahun Karena mereka diam-diam melarikan diri karena infansi yang dilakukan oleh Islam kepegunungan Libanon Hingga sampai pada masa Perang Salib ketika Raimon dari Tolose menemukan Maronit di pegunungan Tripoli Libanon Nah, kereja Maronit memberitahukan bahwa mereka tetap setia kepada Paus Juga pada tahun 1181 Patriak Maronit Ieremia juga menghadiri Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 Dan Universitas Maronit di Roma diresmikan pada tahun 1584 Kemudian, gereja Maronit selalu setia kepada Kepausan atau Patriak Roma Nah, pemimpin gereja Katolik Maronit sekarang adalah Patriak Bekara Boutros Al-Rohi Nah, seperti kita ketahui Banyak sekali tokoh-tokoh dari Katolik Maronit yang terkenal Dan pada kesempatan ini saya hanya akan menceritakan Tentang seorang tokoh dari gereja Maronit yang mungkin kita tidak asing mendengarnya Yaitu salah satu tokoh Katolik Maronit adalah Kahlil Gibran Kahlil Gibran adalah seorang penyair dan penulis yang hebat Yang juga sampai sekarang tulisan-tulisannya sangat dikagumi Dan beliau adalah seorang tokoh Katolik Maronit Yang juga berpindah Yang dalam sejarahnya beliau berpindah ke Amerika Namun, ia adalah seorang Katolik Maronit Yang karya-karyanya sampai saat ini Dikenang dan dikagumi orang Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton